Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat-sahabat semua gimana kabarnya semoga baik-baik saja dan sehat selalu dalam lindungan sang kuasa oke teman-teman hari ini saya akan setek tanaman hias ataupun bahan bonsai ini bunga asoka teman-teman selain untuk dijadikan tanaman hias bunga asoka bisa untuk dijadikan bonsai teman-teman tapi kali ini saya akan membudidaya dengan cara setek batang dengan dua metode teman-teman ini pucukannya teman-teman bibitnya atau bahan setekannya dan disini saya sudah sediain media tanamnya untuk media tanam semua sama teman-teman menggunakan campuran dari pasir tanah kandang sama sekembakar teman-teman untuk padanya saya menggunakan ini teman-teman gelas bekas air mineral selain untuk menghemat atau mengirit media bisa juga untuk mengirit biaya teman-teman ya karena ini gratis teman-teman kita tinggal cari limbah-limbahnya saja memanfaatkan ini antara kreatif sama pelit teman-teman oke teman-teman langsung saja kita mulai disini sudah saya sediain untuk setekannya oke teman-teman bisa dilihat untuk bahan setekan biasa saya selalu kerat untuk bagian bawah ini agar tidak merusak ambium ketika kita tancapkan ke media oke teman-teman kita mulai untuk proses penanamannya selamat menikmati selamat menikmati maaf teman-teman kalau suaranya mungkin agak mengganggu karena banyak juga kendaraan lewat dari perkebunan kelapa sawit oke teman-teman disini saya akan menggunakan dua metode teman-teman ini sebagian akan saya sungkup dengan metode sungkup sebagiannya enggak teman-teman ya karena biasanya itu setiap metode itu ada ada sisi positif dan negatifnya teman-teman ya kadang metode berbeda nanti ada hal yang bisa diambil ada juga nanti kadang ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman untuk belakangan ini memang saya sering lebih sering membudidaya teman-teman karena kalau untuk kedepannya budidaya itu sangat prospek teman-teman tanpa kita membudidaya kalau selalu kita misalnya kita untuk bonsai kita donkkel kita apa itu akan habis teman-teman makanya budidaya itu prospek teman-teman sebanyak-banyaknya kalau bisa budidaya ibaratnya orang ngerebus telur satu lima menit sama ngerebus telur sepuluh lima menit juga tapi ngerebusnya bersamaan teman-teman itu hanya ibarat teman-teman nanti ini akan saya ikat teman-teman agar tidak ada udara yang masuk udara-udaranya terstabil di dalam sungkupan nah ini teman-teman kelebihannya menggunakan gelas bekas air mineral teman-teman ketika nanti tanamannya sudah hidup perakarannya itu akan kelihatan teman-teman karena ini bening teman-teman kalau kita menggunakan polybus tidak kelihatan teman-teman nah tapi kalau ini kelihatan dia biarpun akarnya masih muda mungkin dia akan kelihatan oke ini jadi empat yang saya sungkup empat yang tidak teman-teman tapi sebenarnya masih ada teman-teman masih sisa nanti ini bakal saya tanam juga bakal saya tanam juga ini teman-teman nah untuk dibuasannya itu juga ada teman-teman beberapa itu itu setekan juga teman-teman disitu ada bahan bonsai tawista sama merton teman-teman sayang teman-teman kalau misalnya ada teman habis muruning itu saya pada dibuang biasanya saya ambil saya stack saya sepatah hidup bisa nanti dibully daya semakin banyak oke teman-teman mungkin sekian video dari saya sebelumnya yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini silahkan like komen dan subscribe agar membantu channel ini cepat berkembang dan jangan lupa juga klikkan lonceng notifikasinya teman-teman ya bagi yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke teman-teman mungkin sekian video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati